UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 147 Bab 1471 Satu Orang, Satu Tentara Swosh! Ye Yuan berubah menjadi Aftri Mage, menyerbu dari belakang tentara iblis. Dengan ini, Ye Yuan pergi habis-habisan, energi pedang berkeliaran tanpa halangan, langsung menebas strip besar. Iblis-iblis berkerumun dengan kekuatan penuh dan sudah mengurus kepala mereka dan mengabaikan bagian belakang mereka. Bagian belakang pasukan sangat hampa. Komandan Dewa Alam Asal sudah bergegas di bawah tembok kota saat ini. Di belakang sebagian besar adalah Rilem Alam mendalam Groto dan Heaven Glimpse Rilem. Ye Yuan, Satu Orang dan Satu Pedang, mirip dengan Harimau memasuki kawanan domba, membunuh sampai langit dan bumi redup. Di depannya, tidak ada lawan yang bisa bertahan satu pertukaran. Satu bintang sundering yang keluar langsung menuai sekelompok besar tentara jahat. Suara ratapan bergema bersama. Tidak baik, ada pasukan manusia yang menyelinap di belakang. Petik 2. Pasukan asteris ses. Hanya ada satu orang. Petik 2. Satu orang. Masih menunggu apa? Serang bersama dan bunuh dia. Petik 2. Ye Yuan mengukir efek pasukan sendiri. Kecepatan pengisian ke depan sangat cepat. Segera, ia menyerbu ke wilayah tengah tentara iblis. Lawan yang dia temui juga semakin banyak. Bahkan ada beberapa ribu orang komandan yang kekuatannya sudah mencapai surga selayang pandang yang agung. Tapi setelah Ye Yuan berhasil menembus Heaven Glimpse tingkat menengah, kekuatannya meningkat sangat. Grand penyelesaian surga Glimpse pembangkit tenaga listrik hanya bisa menyebabkan sedikit hambatan baginya. Teknik gerakannya terlalu cepat. Orang-orang besar yang berhasil diselesaikan Heaven Glimpse tidak bisa mengejar jejaknya sama sekali. Tidak baik, cepat hentikan dia. Dia ingin menghancurkan busur panah iblis. Teriak seorang komandan seribu orang. Sekelompok tentara iblis terkejut dengan ngeri, menghalangi jalan Ye Yuan seperti air mancur. Apa yang dikatakan komandan seribu orang itu benar, target Ye Yuan adalah tepat busur panah menembakkan Vian Dragon throwing Spears. Hal ini menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada prajurit manusia. Jika bukan karena busur panah iblis ini, juga tidak mungkin bagi prajurit jahat untuk meningkatkan tembok kota begitu cepat. Benar saja, taktik berkerungun berhasil. Jalur Ye Yuan diblokir oleh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Ye Yuan kuat, tapi dia hanya satu orang setelah semua. Tentara iblis di depan tidak bisa dibunuh sama sekali. Akhirnya, kecepatan Ye Yuan melambat. Dia masih beberapa ratus kaki jauhnya dari busur panah iblis itu. Tapi jarak beberapa ratus kaki ini seperti di ujung cakrawala. Dia membunuh segerombolan besar dan bahkan lebih banyak tentara jahat datang untuk memblokir lagi. Dia tidak bisa mendorong lagi. Manusia ini sangat kuat. Gunakan taktik mengerumuni untuk menghabiskannya sampai mati. Petik 2. Semuanya menyerang bersama. Dia sudah tidak bisa melarikan diri. Bergegas sendirian, tidak peduli seberapa kuat. Itu juga membebaskan dirinya sendiri. Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh manusia ini. Petik 2. Tidak hanya pembantaian Ye Yuan tidak membuat iblis-iblis ini takut, tetapi juga menstimulasi sifat jahat mereka. Bahkan, semua bergegas seperti mereka gila. Heh, taktik gelombang manusia, kan? Ye Yuan tertawa dingin, tetapi gerakan tangannya tidak melambat sedikitpun, terus-menerus menuai kehidupan para prajurit jahat. Dari Ye Yuan bergegas menuju pengepungan berat sampai sekarang, itu hanya beberapa lusin napas pendek. Ye Yuan sudah membunuh ratusan orang. Jenis mematikan ini benar-benar menyaini pasukan kecil. Tetapi bahkan jika pasukan kecil dapat mencapai hasil ini, mereka pasti akan dimusnahkan oleh iblis pada saat ini juga. Tapi Ye Yuan benar-benar tanpa cedera saat ini. Mengejar bulan. Di kerumunan, sosok Ye Yuan tiba-tiba meletus, menyerbu ke arah seorang komandan seribu orang yang lengkap dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Komandan seribu orang itu tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar masih bisa melepaskan langkah yang menakjubkan di bawah pengepungan semua orang. Of! Karena tidak siap, kepalanya langsung meledak oleh Ye Yuan, tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Semua prajurit jahat itu terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Seorang komandan seribu orang yang kuat sebenarnya satu sotet dalam satu pertukaran. Manusia ini benar-benar agak terlalu aneh, bukan? Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah melesat menuju busur panah iblis seperti kilat. Jarak beberapa ratus kaki hanyalah masalah binar ke Ye Yuan. Bang! 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 Ye Yuan merilis beberapa bintang sundering seperti kilat, langsung meretas busur panah iblis itu menjadi potongan-potongan. Meskipun busur panah iblis itu kuat, mereka hanyalah senjata pengepungan tingkat artefak surgawi yang mendalam, memiliki kekuatan pertahanan yang lemah. Dengan kekuatan Ye Yuan, menghancurkan mereka hanyalah masalah gelombang tangan. Dan pada saat ini, bagian atas tembok kota sudah memasuki panggung putih panas. Kedua belah pihak sudah memasuki kondisi pertarungan tangan kosong. Pusat-pusat kekuatan dewa asing asal itu langsung dibantai menjadi tentara manusia, semuanya sangat kuat. Tetapi dalam perang semacam ini, alam dewa asal tidak terkalahkan. Pertempuran yang begitu hebat, mereka akan sangat kelelahan sampai mati oleh prajurit manusia. Oleh karena itu, mereka membutuhkan aliran bala bantuan yang terus menerus untuk bergabung sebelum mereka bisa maju terus. Tapi para komandan dewa alam asal tiba-tiba menemukan bahwa tentara jahat yang bergabung di belakang mereka tampaknya tidak banyak. Selanjutnya, mengapa Vian Dragon Throwing Spears berhenti menembak? Berali kembali untuk melihat, hati mereka langsung menjadi dingin. Mereka berada di tembok kota, situasi di bawah ini sekilas jelas. Bagian belakang tentara iblis, sejumlah besar tentara iblis telah jatuh ke dalam kekacauan besar. Apa yang sedang terjadi? Segerombolan tentara iblis besar itu mungkin tidak kurang dari 5 hingga 6 ribu orang. Kehilangan ras iblis sudah melebihi 10 ribu dengan serangan berulang. Hanya ada kurang dari 20 ribu orang yang tersisa. 5 hingga 6 ribu orang diikat sekaligus, jumlah mereka saat ini tidak lebih dari prajurit manusia yang membela kota utara lagi. Di bawah keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa menembus kota? Si Ulai sangat terluka oleh panah raksasa, kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, dia sudah bentrok dengan Wang Yifeng. Meskipun dia bisa menekan Wang Yifeng, ingin menghabisi pihak lain dalam waktu singkat sangat sulit untuk diselesaikan. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak benar-benar jatuh ke jalan buntu. Manusia mengandalkan keunggulan geografis dan akhirnya bertahan dari serangan ras iblis. Kedua belah pihak melepaskan tarik-menarik perang di atas tembok kota. Sial! Mengapa esensi surgawi manusia ini belum habis? Petik 2 Kami sudah memiliki hampir seribu pasukan tewas, kekuatan tempurnya sebenarnya masih sangat kuat. Mungkinkah lautan suci orang ini selamanya tidak akan mengering? Tentara-tentara jahat itu hampir putus asa. Mereka benar-benar menggunakan angka untuk pergi dan menghabiskan esensi surgawi Yeyuan. Tapi mereka sudah tim seribu orang mati, dan Yeyuan masih penuh semangat dan energi, tanpa penampilan esensi surgawi sedikit pun mengering. 5 hingga 6 ribu orang komandan ingin mengepung Yeyuan, tetapi mereka tidak bisa mengejar teknik pergerakan Yeyuan sama sekali. Yeyuan seperti mudfish, bola balik di tentara dengan bebas. Tidak ada yang bisa menangkap sosoknya sama sekali. Waktu perlahan-lahan mengalir, Yeyuan akhirnya tidak tahan lagi. Ketika beberapa ribu orang komandan itu melihat ini, masing-masing dan setiap dari mereka senang, seperti mereka disuntik dengan stimulan, meraung keras. Salah satu dari mereka berteriak, dia hampir selesai. Angkat dagu anda, bunuh dia. Petik 2 Para prajurit jahat itu sudah dalam pertempuran begitu lama sampai-sampai mereka sudah kelelahan. Melihat situasinya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, berkerumun ke arah Yeyuan seperti air mineral. Terus-menerus membunuh selama sehari semalam, esensi surgawi Yeyuan benar-benar sudah hampir mencapai dasar. Namun, tujuannya sudah tercapai. Heh, kakek Ye bermain cukup, tidak bermain dengan kalian semua lagi. Yeyuan tertawa keras, sosok bergerak, langsung terbang ke langit. Penerbangan manuver pedang. Teman-teman itu benar-benar kaget dengan takjub. Mereka menghabiskan harga hampir seribu orang sebelum akhirnya menghabiskan esensi surgawi Yeyuan. Tapi dia langsung terbang. Membunuh. Saat itu, raungan memekakan telinga bangkit dari hutan lebat. Semua wajah tentara iblis segera berubah pucat. Bala bantuan ada di sini. Bab 1472 pelarian yang sempit. Di belakang tentara iblis, tentara manusia seperti air limbah datang dengan raungan. Penambahan bala bantuan membuat pasukan musuh yang sudah hampir runtuh benar-benar kehilangan jejak harapan terakhir. Saat pasukan manusia menyerang, pasukan iblis itu langsung hancur berkeping-keping. Pertempuran pengepungan terjadi menjadi pembantaian satu sisi. Hari demi hari pertempuran sengit, ras iblis telah lama mencapai jurang kehancuran. Dengan penambahan bala bantuan pada saat ini lagi, mereka langsung dialihkan. Di atas tembok kota, tatapan siulai mengungkapkan ekspresi keputus asaan ketika dia melihat teriakan perang yang mengguncang bumi. Dia tahu bahwa 30 ribu pasukan ini dianggap telah sepenuhnya jatuh di sini. Siulai, persembahkan hidupmu. Saat itu, sesosok-sosok merobek udara dan tiba, langsung menuju siulai. Ketika Wang Yifeng melihat kedatangan itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, Tuan Wu Tianxiang. Dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya di bawah serangan kuat siulai, seolah-olah dia akan kalah. Wu Tianxiang tiba-tiba-tiba akhirnya membiarkan dia menghela nafas lega. Wu Tianxiang ini adalah Jenderal Agung Kanding Siti yang membela, ahli setan setengah langkah. Wu Tianxiang saat ini memiliki momentum yang melonjak, sementara siulai sudah terluka parah. Kekuatan kedua orang itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Satu pertukaran dan siulai ditekan dalam semua aspek. Di tentara, Ling Feng akhirnya menghela nafas lega. Beberapa hari ini, ia berlari kencang siang dan malam, akhirnya membawa bala bantuan tepat pada waktunya. Kalau tidak, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Setelah diselamatkan di jurang alam, Ye Yuan menyuruhnya pergi ke kota Kanding untuk meminta bala bantuan. Pada saat itu, Ling Feng merasa sudah pasti terlambat. Tapi Ye Yuan bersikeras membuatnya pergi, mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil. Dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar berhasil. Tetapi melihat kesedihan dari situasi pertempuran di sini, bahkan Ling Feng tidak bisa membantu menjadi sangat tersentuh juga. Tentara pertahanan di tembok kota tidak terlihat banyak, jadi bagaimana mereka melawan 30 ribu tentara jahat ini? Seseorang harus tahu, pertahanan kota utara tidak bisa dibandingkan dengan kota selatan. Semua jenis benteng sepenuhnya tidak dapat dibandingkan. Di bawah situasi di mana angkanya sangat tidak menguntungkan, mereka benar-benar bertahan begitu lama. Tiba-tiba, Ling Feng teringat wajah tenang dan tenang Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Mungkinkah, Ye Yuan bekerja? Mustahil, dia hanya satu orang? Bagaimana mungkin dia bisa menahan 30 ribu pasukan ras iblis? Petik 2 Tiba-tiba, pandangannya beralih ke busur panah iblis yang hancur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Sangat jelas, tidak mungkin bagi para penjaga di pasukan untuk bergegas keluar untuk menghancurkan busur panah iblis. Lalu, siapa yang menghancurkan busur panah iblis? Tidak mungkin para prajurit jahat itu sendiri yang memecahkannya, kan? Mungkinkah, benar-benar Ye Yuan? Ling Feng menarik napas dingin. Semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinan ini. Dia mengamati sekeliling, tetapi tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali. Tentara kota Kangding seperti bulldozer, langsung menyerbu dari pusat tentara iblis. Pada saat ini, kota Tidrain sudah tidak perlu menutup gerbang kota lagi. Setelah Wang Yifeng mundur, ia memerintahkan orang untuk langsung membuka gerbang kota, menyambut pasukan kota Kangding. Tinggalkan 5.000 orang di belakang, sisanya akan bergegas ke kota selatan dan mempertahankan kota Tidrain sampai mati. Di udara, Wu Tianxiang berkata dengan suara yang jelas. Dengan pasukan kota Kangding membantai mereka dalam satu putaran, pasukan iblis hanya tersisa dengan beberapa ribu orang sudah. Meninggalkan 5.000 orang ditambah pasukan pertahanan kota utara, itu sudah cukup untuk membereskan kekacauan. Di sisi selatan kota, mereka masih membombardir tanpa pandang bulu, kedua belah pihak bertempur sampai langit dan bumi redup. Tentara jahat di sana terlalu banyak, tidak bisa membunuh Finis sama sekali. Siulai, besiaplah untuk mati. Hari ini, Anda tersandung tepat ke dalam jebakan. Jangan salahkan jenderal ini karena tidak sopan. Wu Tianxiang tertawa keras dan berkata. Aura Siulai semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah dia akan dikalahkan. Dia mendengus dingin dan berkata, ingin membunuhku. Kamu bermimpi. Grand Release Pelepasan Darah Fien Surgawi. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh tubuh Siulai pecah. Awan kabut darah melilit jiwa iblis, langsung terbang beberapa mil jauhnya. Ekspresi Wu Tianxiang berubah, tidak berharap bahwa Siulai masih memiliki kartu seperti itu untuk dimainkan. Tapi kecepatan keluar darah Siulai terlalu cepat. Dengan teknik gerakannya, dia tidak bisa mengejar sama sekali. Melihat ke arah Siulai melarikan diri, Wu Tianxiang menghela nafas panjang dan berkata, kasihan sekali. Biarkan orang itu melarikan diri. Di masa depan, kita mungkin tidak bisa membuang banyak masalah. Petik 2. Iblis menyusup ke wilayah tengah ras manusia. Selain itu, itu adalah keberadaan Dewa Rilem setengah berhenti yang kuat. Bagaimana konsekuensinya akan sangat sulit dikatakan. Wang Yifeng naik untuk menyambut pada saat ini, berkata dengan tangan tergenggam, Tuan Tianxiang, orang-orang yang kami kirim semuanya terbunuh oleh iblis, bagaimana Anda mendapatkan berita? Aku bahkan mengira kita sudah mati kali ini. Petik 2. Wu Tianxiang membeku dan berkata, bukankah Ling Feng dikirim olehmu? Wang Yifeng juga terpana dan berkata, Ling Feng, nama ini sangat akrab, eh, saya ingat sekarang. Bukankah dia pergi memata-matai gerakan militer? Itu sebenarnya dia. Anak ini benar-benar memberikan kontribusi besar kali ini. Petik 2. Ling Feng gagal kembali setelah waktu yang lama, Wang Yifeng bahkan berpikir bahwa dia telah lama meninggal di tangan ras iblis. Lagi pula, dengan kekuatannya, kemungkinan ditemukan oleh ras iblis sangat tinggi. Tentu saja, para prajurit yang kembali mengatakan bahwa masih ada seseorang bersama dengan Ling Feng. Tapi dia hanya pada tahap awal Heaven Glims Rilem dan tidak bisa memainkan peran apapun. Dia tidak memperhatikan lagi. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya Ling Feng yang pergi untuk meminta bala bantuan. Kontribusi ini terlalu besar. Kota Selatan, Guo Changmin berdiri dengan bangga di atas tembok kota dan berkata dengan suara yang jelas, Suncliffe, rencanamu sudah gagal. 30 ribu pasukan iblis yang datang dari jurang alami Vien Kaling Rich telah sepenuhnya dimusnahkan. Si Ulai sudah dieksekusi. Balabantuan kota Kangding telah tiba. Apakah Anda semua, masih ingin terus berjuang? Petik 2. Ekspresi Suncliffe sangat berubah dan dia berkata dengan ekspresi heran, tidak mungkin. Vien Kaling Rich sisi itu menyiapkan 100 ribu pasukan, bagaimana mungkin hanya 30 ribu. Petik 2. Kesimpulan ini terlalu serius di luar harapannya. Bahkan jika intel bocor, bagaimana mungkin 100 ribu pasukan bisa menjadi 30 ribu. Tapi, melihat balabantuan padat di bagian atas tembok kota, itu tidak sampai padanya untuk tidak percaya. Tentara iblis kota utara mungkin sudah benar-benar sepenuhnya dimusnahkan. Suncliffe saat ini sedang depresi sampai dia ingin muntah darah. Apa yang salah dengan rencana awalnya mulus? Beberapa dekade persiapan benar-benar berakhir dengan kekalahan telak, bagaimana dia akan memberikan pertanggung jawaban kepada atasan ketika dia kembali. Dia kehilangan lebih dari setengah kali ini, tampak seperti dia akan mengetuk gerbang kota selatan, tetapi balabantuan tiba-tiba-tiba, langsung membuat berhari-hari melalui pertempuran berdarah berubah menjadi zilt. Kampanye ini dikalahkan begitu saja. Suncliffe tidak tahu bahwa kata-katanya membuat Guo Changmin juga sangat terkejut. Vien Cullingrich sisi itu sebenarnya memiliki 100 ribu pasukan iblis. Dia percaya bahwa Suncliffe sama sekali tidak akan berbohong kepadanya saat ini. Lalu, kemana 70 ribu pasukan lainnya pergi? Jika 100 ribu pasukan jahat semua datang, bahkan jika dia sudah lama bersiap, kota utara juga akan lama ditangkap. Beberapa ribu orang melawan 100 ribu orang, kesimpulannya tidak memiliki ketegangan sama sekali. Perang ini benar-benar dimenangkan oleh kebetulan, menang terlalu membingungkan. Seolah ada tangan besar yang tak terlihat membantu mereka di belakang. Guo Changmin dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin 70 ribu iblis itu telah lama jatuh ke jurang alami. Suncliffe, jika kamu ingin terus bertarung, Guo ini akan menemanimu sampai akhir. Petik 2. Ekspresi wajah Suncliffe sangat jelek. Berjuang untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, seluruh pasukan, dengarkan. Menarik. Mengaung. 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 Di atas tembok kota datang semua sorakan gila tentara membela. Bab 1473-3 berlutut syukur. Di tembok kota, beberapa puluh ribu tentara menatap menara gerbang, sangat megah. Guo Changmin mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, dalam pertempuran ini, para perwira dan orang-orang menggunakan hidup mereka untuk mengusir musuh beberapa kali ukurannya. Jenderal ini bangga dengan kalian semua. Petik 2. Jenderal Agung Hebat. Jenderal Agung Hebat. Jenderal Agung Hebat. Semua petugas dan petugas berteriak serempak, suara mengguncang langit. Orang bisa tahu bahwa masing-masing dari mereka sangat gelisah, termasuk Guo Changmin. Dalam pertempuran ini, hidup dan mati digantung oleh seutas benang. Hanya satu langkah dan itu adalah hasil dari kota yang dihancurkan dan orang-orang sekarat. Guo Changmin tersenyum dan berkata, kalian semua yang perkasa, anak-anakku. Mulai besok dan seterusnya, ketiga pasukan akan diganjar sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, pahlawan terhebat yang telah memberikan layanan hebat dalam pertempuran ini justru yang berdiri di sampingku saat ini. Mungkin banyak dari Anda tidak mengenalnya, tetapi Anda semua harus tahu bahwa dia adalah orang pertama yang menemukan ras iblis yang menyerang dari Vien Kaling Rich. Itu juga dia yang membawa bala bantuan Kang Ding Siti, baru kemudian itu membalikkan gelombang mengamuk. Dia disebut Ling Feng. Petik 2. Di samping Guo Changmin, Ling Feng tampak agak gelisah dan tidak pada tempatnya. Adegan ini memiliki puluhan ribu mata menatapnya, dia masih belum terbiasa. Yang mulia, petugas ini tidak berani mengambil pujian. Pahlawan berjasa terbesar dalam pertempuran ini bukanlah aku. Ling Feng tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Guo Changmin bahkan berpikir bahwa Ling Feng bersikap rendah hati, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tertawa, Huhu, jika itu kreditmu, itu milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Jika bukan karena Anda mengirim orang untuk membawa kembali berita, kota utara akan lama dilanggar. Bahkan jenderal ini juga harus dimakamkan di dalam tentara. Sampai batas tertentu, Anda membela segudang wilayah di belakang kami. Petik 2. Ketika Ling Feng melihat bahwa Guo Changmin mengatakannya dengan sungguh-sungguh, dia bahkan lebih ketakutan dan buru-buru berkata, Yang mulia, pertempuran ini benar-benar bukan penghargaan petugas ini. Tapi, tapi milik orang lain. Jika bukan karena dia, pasukan kami akan dimusnahkan di Vien Kaling Rij pada saat itu, dan akan sangat mustahil untuk kembali dan melaporkan. Petik 2. Guo Changmin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar itu dan berkata, Orang lain. Siapa ini? Ling Feng berkata, Dia dipanggil Ye Yuan, hanya manusia yang melewati Vien Kaling Rij. Ling Feng mengoceh tanpa lelah tentang peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini, membuat semua orang menarik napas dingin terus-menerus. Memusnahkan regu iblis, jatuh ke tebing dan tidak sekarat, memotong jalan mundur ras iblis. Rangkaian aksi ini, kedengarannya seperti mitos atau legenda bagi semua orang. Saya awalnya berpikir bahwa itu adalah ahli manusia yang menyelamatkan kami secara rahasia. Tetapi kemudian, semakin saya berpikir, semakin sulit. Kemungkinan besar, orang yang membunuh lima kapten iblis saat itu adalah Ye Yuan. Terlebih lagi, ketika saya pergi, saya pikir sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. Tapi dia mengatakan dengan tulus dan tulus bahwa bala bantuan pasti bisa tepat waktu. Ling Feng juga mengatakan tebakannya sendiri. Guo Changmin masih bingung sebelumnya, mengapa pasukan ras iblis 100 ribu menjadi 30 ribu. Tetapi hanya ketika dia mendengar Ling Feng berkata begitu, dia tiba-tiba sadar. Pada saat ini, Wang Yi Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yang Mulia, dengan Ling Feng berkata begitu, saya juga merasa itu sangat aneh. Sebenarnya, hari pertama iblis mengepung kota utara, situasi pertempuran sudah sangat kritis. Mereka melompati tembok kota beberapa kali, tetapi para prajurit jahat itu lemah dan lunak, satu potong dan mereka jatuh. Karena ini, itulah cara kami bertahan selama beberapa hari. Kemudian, si Ulai meluncurkan serangan itu, para komandan itu sudah bergegas ke atas tembok kota. Tetapi bagian belakang pasukan mereka tampaknya memiliki gangguan, dan itulah sebabnya mereka tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk memasuki pertempuran. Petik 2 Ling Feng juga berkata, Aku melihat busur panah iblis yang hancur di belakang pasukan iblis. Unggung tentara juga memiliki cukup banyak orang yang tewas, tetapi saya tidak melihat satu kota tidrain mempertahankan pasukan. Petik 2 Semakin banyak dua orang ini berbicara, Guo Changmin semakin khawatir. Semua ini terdengar seperti kisah malam orang Arab, tetapi hasil dari peristiwa yang berkembang hingga saat ini juga sangat masuk akal. Namun, seorang seniman bela diri Heaven Glims Rilem mendikte perang beberapa ratus ribu. Ini, agak terlalu berlebihan, kan? Orang seperti apa Ye Yuan ini? Apakah hal-hal ini benar-benar yang dapat dilakukan oleh satu orang? Petik 2 Ini hanya menghasilkan awan dengan satu putaran tangan, dan hujan dengan yang lain. Dia sendiri yang mendominasi perang. Hal semacam ini, bahkan Tuan Guo Changmin tidak bisa melakukannya. Petik 2 Ye Yuan ini pasti dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kita. Ling Feng mengatakan bahwa Ye Yuan hanya surga Glims Rilem, mungkinkah dia membantai ke belakang pasukan iblis sendirian? Apakah orang ini, memiliki tiga kepala dan enam lengan? Petik 2 Para perwira dan prajurit semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka, berspekulasi satu demi satu tentang pahlawan di belakang layar yang belum pernah terlihat, tetapi ia menyelamatkan mereka semua. Guo Changmin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ling Feng, bukan bahwa jenderal ini tidak mempercayai Anda, tetapi memang benar bahwa hal-hal yang Anda katakan terlalu tak terbayangkan. Karena teman kecilmu itu berniat bergabung dengan tentara, aku bertanya-tanya di mana dia sekarang. Petik 2 Ling Feng tersenyum pahit dan berkata, setelah pertempuran besar berakhir, aku terus mencarinya juga, tetapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Petik 2 Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan, suara gemuruh terdengar di atas langit kota. Pahlawan sudah pergi, semua memberi tiga lutut rasa terima kasih ke arah timur. Suara itu tidak keras, tapi itu seperti menggelegar halilintar, mentransmisikan ke telinga semua orang. Wihau, siapa yang bicara? Petik 2 Pahlawan telah pergi, itu mengatakan bahwa Ye Yuan pergi. Petik 2 Menuju timur, bukankah itu ke arah Vien Kaling Rich? Kenapa dia pergi? Petik 2 Apakah kamu bodoh? Bukankah Ling Feng mengatakannya, bahwa sang pahlawan dapat bergerak bebas di atas curang alami? Tidak, tunggu, dia, dia pergi ke perlombaan iblis. Petik 2 Tiba-tiba, wajah semua orang berubah, menyadari masalah ini. Bagi manusia, wilayah ras iblis setara dengan tanah terlarang. Tidak ada yang berani pergi sama sekali. Tapi ekspresi Guo Changmin berubah dan dia membungkuk ke arah langit dan berkata, kami mematuhi dekrit Dharma Lord Zeyan. Lord Zeyan, siapakah Lord Zeyan? Petik 2 Saya mendengar bahwa ada pembangkit tenaga dewa rilem surgawi yang ditempatkan di kota Tidrain, tetapi saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah itu, kota Tidrain benar-benar memiliki pembangkit tenaga dewa rilem divine? Jika ada pembangkit tenaga dewa alam surgawi, mengapa dia tidak mengambil tindakan ketika korban kita begitu berat? Ya, kami hampir sepenuhnya terhapus, tidak melihat pembangkit tenaga listrik rilem divine Lord bergerak. Petik 2 Suara ini segera membangkitkan kebingungan diskusi. Legenda mengatakan bahwa kota Tidrain memiliki pembangkit tenaga listrik rilem Lord divine. Hanya saja setelah pertempuran itu, tidak ada yang melihat lokomotif divine Lord rilem lagi. Dalam perjalanan waktu, itu menjadi legenda juga. Tentu saja, beberapa orang juga jengkel dalam hati mereka. Mengapa pembangkit tenaga listrik rilem dewa surgawi tidak bergerak ketika pertempuran besar terjadi pada tingkat seperti ini? Ekspresi Guo Changmin menjadi gelap. Mengumpulkan esensi surgawi, dia berkata dengan suara serius, semua tutup mulut untukku. Pamornya dalam ketentaraan sangat tinggi. Dengan raungan ini, para prajurit itu langsung terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tetapi wajah mereka masih terlihat marah. Guo Changmin melirik semua orang dan berkata dengan suara husyuk, kota Tidrain memang memiliki Lord Zeyan, pembangkit tenaga listrik rilem divine Lord yang ada di sini. Mungkinkah Anda semua berpikir bahwa tidak ada lokomotif divine Lord Rilem dalam tentara ras iblis. Apakah Anda semua tahu apa artinya bagi pembangkit tenaga dewa rilem dewa untuk mengambil tindakan? Itu berarti tidak ada dari kalian yang bisa selamat. Jika kota Tidrain binasa, Lord Zeyang juga akan bertahan atau mati bersama dengan kota Tidrain. Suara guntur seperti Guo Changmin akhirnya membuat para prajurit menjadi diam. Sekarang, patuhi dekrit Dharma Lord Zeyan. Semua petugas dan pria mendengarkan perintah, berikan. Tiga kota ke timur, Guo Changmin berkata dengan suara yang jelas. Gedebuk. Selesai berbicara, Guo Changmin berlutut terlebih dahulu. Bab 1474 Berita Kanuo Sebuah cahaya berwarna darah menghilang ke hutan lebat. Awan gas hitam secara bertahap terkondensasi menjadi bentuk manusia. Untungnya, saya memiliki beberapa kemungkinan. Kalau tidak, hidup ini akan dianggap hilang di kota Tidrain. Namun, cedera saya terlalu parah. Tanpa beberapa dekade penyembuhan, saya mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Iblis seni rahasia jiwa, padamkan untuk saya. Petik 2 Awan kabut darah itu secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia. Siapa yang bisa kalau bukan Siulai? Tapi Siulai saat ini sangat lemah, kurang dari sepersepuluh ribu masa jayanya. Siulai menghela nafas panjang dan bergumam, perang ini benar-benar hilang tanpa sajak atau alasan. Untuk benar-benar tidak tahu siapa lawannya. Saya tidak bisa kembali ke perlombaan Iblis lagi. Di masa depan, aku hanya bisa menjadi roh kesepian. Petik 2 Menderita kekalahan seperti itu, bahkan jika Siulai kembali, akan sulit untuk menghindari kematian juga. Setelah hari ini, dia hanya bisa menjadi roh yang kesepian dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Siapa di sana? Tiba-tiba, ada keributan di hutan lebat, menyebabkan Siulai tiba-tiba terkejut. Seorang tokoh perlahan berjalan keluar. Upil Siulai mengerut, itu sebenarnya manusia. Ekspresinya berubah dingin. Ketika dia melihat bahwa kedatangan itu hanya manusia alam surga sekilas, hatinya sedikit tenang. Namun, tatapannya menjadi ganas dengan sangat cepat. Manusia ini bisa menjadi makanan darahnya dan membantunya memulihkan kekuatan. Hehehe, nak, kamu datang tepat waktu. Sosok Siulai bergerak dengan eksplosif, meraih langsung ke manusia itu. Suara mendesing. Suara merobek udara datang. Upil Siulai menyusut, mundur kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sekarang. Ledakan. Dalam kepanikan, Siulai bertukar pukulan dengan cahaya pedang, langsung terbang ke belakang. Tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia melihat manusia itu dan berkata dengan suara serius, Siapa kamu? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu tidak ingin tahu siapa lawanmu? Murid-murid Siulai mengerut, memandang Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata dengan suara yang dalam, Itu kamu. Mustahil. Seorang seniman bela diri surga glim sangat sedikit, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan di tangan anda? Tidak. Tunggu, kamu. Kamu itu pang yang melompat dari tebing. Kamu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Petik 2. Siulai menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia juga merasa bahwa Ye Yuan agak akrab. Berpikir dengan hati-hati, bukankah dia salah satu dari dua seniman bela diri manusia yang melompat dari tebing. Melompat ke tebing, sekarang, dia benar-benar muncul di depannya hidup dan sehat. Selanjutnya, seniman bela diri Heaven Glims Rilem ini sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah musuhnya dalam perang ini. Bagaimana ini mungkin? Siulai merasa otaknya agak tidak memadai saat ini. Dia benar-benar kehilangan anak nakal surga Glims Rilem. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak adalah urusanmu, tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang, saya akan menanyakan satu hal kepada anda. Apakah kamu? Kenalkan wo. Petik 2. Pembangkit listrik setengah langkah Tuan Surgawi dapat dihitung dengan satu tangan di ibu kota. Bahkan dalam batas kota kekaisaran, mereka kurang lebih memiliki beberapa ketenaran. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung menanyakan pertanyaan ini. Tatapan siulai berubah menjadi niat dan dia berkata, Kamu. Kamu pernah melihat Tuan Kanuo sebelumnya? Hei, dia sudah hilang selama sejuta tahun. Kamu. Bagaimana kamu tahu namanya? Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, Kamu benar-benar kenal dia. Hei, hei, kalau begitu itu bagus. Petik 2. Melihat tatapan Ye Yuan yang tidak disengaja itu, Siulai mengungkapkan tatapan ketakutan. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Siulai mundur beberapa langkah mundur berturut-turut dan berkata dengan panik. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Lakukan apa? Pinjam roh jahatmu untuk digunakan. Petik 2. Tatapan siulai berubah niat dan dia berkata dengan sengit, Kamu bermimpi. Selesai berbicara, siulai tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah dan masih ingin melarikan diri. Tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat dari dia. Satu bintang sundering melepaskan, itu menghantam awan kabut darah itu. Sosok Ye Yuan bergerak eksplosif, langsung meraih bola jiwa iblis Siulai itu. Setelah 10 nafas, bola roh jahat itu berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi yang kuat mati di tangan Ye Yuan begitu saja. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, tatapannya mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Kanuo adalah sosok dari sejuta tahun yang lalu. Saat itu, Siulai masih junior. Dia hanya tahu bahwa Kanuo menerima perintah Tuan Kota-Kota Kapon untuk pergi mencari koordinat spasial dunia kecil. Pada akhirnya, ia langsung menghilang. Hilangnya ini adalah satu juta tahun Ye Ara. Ye Yuan juga menyembunyikan mentalitas untuk mencobanya, itu sebabnya ia datang untuk memblokir Siulai. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar panen. Kecepatan Siulai cepat, tapi itu juga relatif terhadap Wu Tian Siang dan yang lainnya. Setelah Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse tingkat menengah, kecepatan manuver pedang terbang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mengejar Siulai yang terluka parah masih mudah. Gong. Token identitas pada tubuh Siulai serta cincin spasial, peralatan penyimpanan dan sebagainya, semuanya jatuh. Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, mengumpulkan hal-hal ini. Tapi dia tidak langsung memeriksanya. Dia hanya berkata dengan dingin, senior sudah menonton begitu lama, mengapa kamu tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Sosok perlahan berjalan keluar, matanya agak terkejut ketika dia berkata, sepertinya kursi ini benar-benar meremehkanmu. Bukanlah tidak adil jika Siulai dikalahkan di bawah tanganmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior telah memberikan kontribusi besar dan bekerja keras menahan benteng di kota Tidrain. Datang ke sini, itu tidak membuat hal-hal sulit bagi seorang junior, kan? Petik 2. Orang ini tidak lain adalah pembangkit tenaga rilem-dewa rilem yang menahan benteng di kota Tidrain, Zeyan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Zeyan di depannya ini hanyalah tiruan. Diri aslinya tidak berani meninggalkan kota Tidrain sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Yuan berani berbicara begitu santai? Jika Zeyan ini memiliki niat jahat, Ye Yuan tidak akan bisa menanggung akibatnya. Pada kenyataannya, ketika Dasles mendekati kota Tidrain, dia menemukan keberadaan Zeyan. Sedikit kejutan melintas di mata Zeyan saat dia berkata dengan terkejut, heh, sepertinya kamu, nak, benar-benar memiliki wawasan yang mendalam tentang masalah. Saya bertanya-tanya kapan seorang junior seperti Anda muncul di ras manusia saya. Sungguh, yang mudah harus ditakuti. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Zeyan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus begitu waspada terhadapku. Pertarungan ini semua berkat Anda. Saya mewakili ratusan juta kehidupan River Eternal Imperial City dan menyampaikan terima kasih kepada Anda. Petik 2. Saat berbicara, Zeyan menggenggam tangannya di Ye Yuan, yang dianggap telah menunjukkan rasa hormat yang besar. Meskipun itu hanya tiruan, Zeyan adalah pembangkit tenaga rilem dewa surgawi yang benar-benar biru. Untuk dapat melakukan ini benar-benar tidak mudah. Ye Yuan berkata dengan dingin, senior terlalu sopan. Saya, sebagai anggota ras manusia, berkontribusi pada ras manusia juga seharusnya. Petik 2. Zeyan menganggup dan berkata, melihat penampilanmu, apakah mungkin kamu ingin pergi ke wilayah ras iblis? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, berkata dengan anggukan, kamu ini memiliki beberapa urusan pribadi, perjalanan ini kemungkinan tidak dapat dihindari. Petik 2. Zeyan berkata, apakah Anda tahu bahwa manusia adalah ras terendah di tanah ras iblis, menjalani kehidupan manusiawi. Bahkan kursi ini juga tidak berani masuk dengan mudah. Kamu. Kata-kata Zeyan tidak diucapkan sampai akhir, tetapi artinya sudah sangat jelas. Kekuatanmu terlalu lemah, tidak cocok untuk pergi ke wilayah ras iblis. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior punya beberapa cara. Jadi, melindungi diri sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Tatapan Zeyan berubah niat dan dia berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi, lebih hati-hati. Ye Yuan menganggup dan berjalan perlahan. Di atas jurang alam, Ye Yuan saat ini sedang berjalan santai tapi mendengar suara nyaring yang menggetarkan bumi datang dari arah kota Tidrain. Tidrain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Tidrain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Tidrain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Bab 1475 The Sharp Age of A Pretty Boy Ibu kota Kapon adalah ibu kota Eminen Orchid Imperial City yang paling utara, yang juga merupakan kota militer yang strategis. Pertempuran hebat kota Tidrain yang baru saja terjadi, pasukan jahat berangkat dari sini. Yo, anak kecil yang tampan, ulanglah bersama penatua sister malam ini. Petik 2. Aduh, cewek ini benar-benar tampan, membuat sister elder tergoda. Pria tampan, masuk kota dengan penatua sister. Petik 2. Minggir, minggir, kalian semua, wanita cantik yang tidak memudar ini, juga ingin berkelahi dengan ibumu. Tampan, ikuti aku. Petik 2. Ada gelombang keributan di luar gerbang kota ibu kota Kapon. Tujuh hingga delapan wanita asmara dikelilingi seorang pemuda yang tampan. Semua wanita mendorong dan menarik, semua ingin mengambil pria tampan ini untuk mereka sendiri. Perempuan ras iblis benar-benar berbeda dari perempuan manusia. Kebanyakan dari mereka sangat terbuka dan tanpa hambatan. Mengenai masalah pria dan wanita, mereka tidak malu membicarakannya. Suka pada seorang pria, mereka akan mengelilingi seperti lebah dan kupu-kupu. Para pria ras iblis kebanyakan jelek dan buas. Karenanya, ketika anak laki-laki yang cantik sesekali muncul, mereka akan sangat dicari oleh gadis-gadis ini. Pria yang dikelilingi oleh wanita-wanita ini hanyalah pria yang sangat tampan dibandingkan dengan pria lain, sama sekali tidak pada level yang sama. Hanya saja glabela orang ini sebenarnya agak mirip dengan Yeyuan. Orang ini tepatnya Yeyuan yang terbang melintasi jurang alami dan menyelinap ke dalam ras iblis. Angka Yeyuan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wajahnya juga memiliki petunjuk tambahan tentang udara yang kejam dan jahat. Dia tampak agak haus darah. Setelah Yeyuan membunuh Siulai, dia menemukan metode budidaya iblis di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Yeyuan menggunakan Chaos Heaven Spun Canon untuk mengoperasikan metode budidaya setan, dan benar-benar mengubah semua esensi surgawi di tubuhnya menjadi esensi iblis. Canon Chaos Heaven Spun mencakup segalanya. Itu bisa berubah menjadi segala bentuk energi. Aspek ini, Yeyuan sudah lama menemukannya. Yeyuan menemukan bahwa pasta esensi surgawi dalam tubuhnya tampaknya peringkat lebih tinggi daripada esensi surgawi rata-rata orang. Selama dia mau, dia bisa meniru metode kultivasi apapun sesuka hati. Yeyuan saat ini mengeluarkan aura jahat dari atas ke bawah. Itu tidak berbeda dari iblis biasa. Para anggota ras iblis itu sama sekali tidak dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Tapi adegan ini, membangkitkan beberapa ketidaksenangan pria ras-ras. Heh, bocah cantik, aku ingin menantangmu. Seorang pria jahat tampak jahat langsung menghentikan Yeyuan. Ya ampun, Langge. Kamu adalah Vien General Bintang 2 yang hebat, tetapi kamu ingin menantang pria tampan bintang 2 tingkat menengah, bukankah kamu tidak tahu malu? Kata seorang wanita ras iblis dengan sedih. Divisi kerajaan ras iblis itu sama dengan ras manusia. Hanya saja syaratnya agak berbeda. Dari rendah ke tinggi, mereka masing-masing adalah Vien Soldier, Vien General, Vien Commander, Vien Lord, Vien King, Vien Sovereign, Vien Empyrean, dan Heavenly Emperor dari ras iblis. Heaven Glimpse Realm Marsial Artis berkorespondensi dengan Vien General. Langge ini adalah penyelesaian besar Vien General Bintang 2, yang juga merupakan penyelesaian besar Heaven Glimpse Realm. Langge memelototi dan berkata dengan dingin, Huarong, kemarin, kamu masih mengatakan bahwa aku heroik dan hanya seperti aku sendiri. Sekarang, Anda benar-benar menyukai bocah yang cantik. Ayahmu ingin membuatnya meledak dengan satu pukulan, biarkan kamu melihat siapa pahlawannya. Petik 2 Wanita ras iblis berkata dengan senyum lebar, Langge, kamu tidak akan menjadi seperti manusia, melakukan apa, sehari bersama sebagai suami dan istri berarti pengabdian tanpa akhir sepanjang sisa hidupmu, kan? Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Bukankah begitu? Tampan. Petik 2 Saat Langge mendengar ini, dia semakin iri dengan kecemburuan, wajahnya berubah menjadi keriput ketika dia berkata dengan marah, Bocah, terima tantanganku jika kamu punya nyali. Pria seperti apa yang Anda sembunyikan di belakang seorang wanita? Oh, aku mengerti. Kamu sama sekali bukan laki-laki, tapi gigolo, hahaha. Petik 2 Hahaha. Langge, bukankah kamu menggertak orang di sini? Dia adalah Vien General Bintang Dua Tingkat Menengah. Bagaimana dia bisa menjadi pasanganmu? Petik 2 Iya, Hua Rong gadis ini juga memacu sesaat. Ketika dia bosan bermain dengan bocah lelaki cantik ini, dia akan kembali ke sisimu. Petik 2 Bocah-bocah lelaki iblis kita yang cantik, terlepas dari Tuan Kasin, mereka semua menyenangkan mata tetapi fas yang tidak berguna, satu sentuhan dan mereka hancur. Langge, tenang saja. Petik 2 Gelombang tawa di sekitar semua mengejek Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan tidak ingin menjadi maverik seperti itu juga. Hanya saja penampilan laki-laki ras iblis itu, dia benar-benar tidak tega melihatnya. Bahkan jika Ye Yuan berada di ras manusia, dia bisa dianggap sebagai pria yang tampan juga. Saat ini, penampilan seperti ini sudah maksimal yang bisa ia toleransi. Membuatnya berubah menjadi seperti Langge, dia lebih suka pergi dan mati. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak. Sekelompok pria dan kuda perlahan-lahan naik ke kota, yang memimpin adalah wanita yang dingin dan bangga. Perempuan ras iblis biasa, karena metode budidaya mereka, sebagian besar sangat cantik dan asmara. Penampilan mereka juga sangat luar biasa. Tetapi wanita yang dingin dan sombong itu tampak sangat berbeda di antara para wanita dewasa ini. Dia tidak lembut dan baik hati sebagai wanita manusia atau sebagai tidak bermoral dan tidak terkendali seperti wanita ras jahat. Kecantikannya tak tertandingi tetapi memiliki semacam keindahan liar. Saat dia muncul, para wanita di sebelah Ye Yuan segera memucat dibandingkan. Ini Nona Liji. Cek tes, benar-benar indah. Jika aku bisa mendekatinya, aku akan bersedia menjadi hantu juga. Bisik seorang pria ras iblis. Menamparkan. Semua orang hanya mendengar suara cambuk yang renyah. Kepala pria ras iblis itu langsung meledak seperti semangka. Bahkan roh jahatnya juga tersebar, dia lebih mati daripada mati. Karena kamu ingin menjadi hantu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara sedingin es Liji terdengar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Selesai berbicara, Liji mengendarai binatang buasnya yang dipasang dan perlahan-lahan melaju menuju kota. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, penyahlah. Langge tertegun, baru saat itu, menyadari bahwa hukuman Ye Yuan dikatakan kepadanya. He he, bocah kita yang cantik marah. Saya tidak screaming. Jika Anda memiliki kemampuan, terima tantangan saya. Hahaha, kata Langge sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tiba-tiba, tubuh Ye Yuan melonjak dengan energi jahat, langsung berubah menjadi afterimage, menyerbu ke arah Langge. Langge awalnya masih tertawa, tapi saat Ye Yuan bergerak, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Terlalu cepat. Namun, Langge adalah penyelesaian Grand Vien General Bintang 2. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pandangannya berubah niat, mengangkat tangan besi, dia menabrak Ye Yuan. Ledakan. Kedua orang itu saling bertabrakan tanpa terlihat mencolok. Tubuh Langge langsung terbang mundur, tapi Ye Yuan tidak bergerak satu inci. Ketika beberapa wanita itu melihat pemandangan ini, masing-masing dan masing-masing dari tatapan mereka menunjukkan ekspresi heran. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan adalah fas bunga. Tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Bintang 2 tingkat menengah versus bintang 2 tingkat tinggi, dia benar-benar menduduki keuntungan yang sangat besar. Sosok Langge belum mendarat ketika sosok Ye Yuan bergerak lagi. Of! Kepala Langge langsung meledak, roh jahatnya hancur berkeping-keping karena niat pedang Ye Yuan. Di bawah tatapan heran semua orang, Ye Yuan menyingkirkan pedang dan perlahan-lahan berjalan ke kota. Wanita-wanita ras jahat itu tiba-tiba terkejut bangun, semua wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang tak tertandingi saat mereka berkerumun seperti lebah. Ya ampun, tampan, bukan hanya kamu tampan, kekuatanmu juga sangat hebat. Sungguh pangeran yang memesona mimpiku. Petik 2. Ini laki-laki, Langge yang lemah, ujung tombak timah yang bersinar seperti perak, terlihat bagus tapi tidak berguna. Petik 2. Tampan, kamu sangat kuat. Huarong benar-benar mencintaimu sampai mati. Pergi dengan kakak perempuan. Petik 2. Bab 1476 pertemuan tak terduga. Enyah. Wajah Ye Yuan jatuh saat dia berteriak dengan dingin kepada beberapa wanita ras jahat itu. Niat membunuh sedingin es menyebar. Semua wanita ras iblis itu semua menjadi putih, tanpa sadar mundur. Jika itu sebelumnya, mereka pasti tidak akan menganggap serius memarahi Ye Yuan, tapi pergi dan goda saja. Tapi sekarang, Ye Yuan membunuh Langge dengan dua gerakan pedang. Siapa yang masih berani untuk tidak menganggapnya serius? Semua gadis berjalan, Ye Yuan perlahan berjalan melewati dari tengah, menuju ke gerbang kota. Wilayah ras iblis, membunuh orang di jalanan, hal semacam ini, sangat umum. Para penjaga ibu kota itu bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya sekilas. Perlombaan iblis adalah tempat semacam ini, itu adalah tempat yang lemah menjadi mangsa yang kuat sampai menakutkan. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa mendapatkan rasa hormat. Jika Anda terlalu lemah, menyerah atau mati, sesederhana itu. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun beban psikologis sehubungan dengan membunuh Langge. Ye Yuan baru saja akan memasuki kota ketika seorang pria tua tiba-tiba menghalangi jalannya. Little Brother, Master keluarga kami melihat bahwa skill Anda cukup bagus dan ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga penggemar. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Orang tua itu langsung ke titik. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Oh, apa persyaratannya? Petik 2. Di dalam kota-kota ras iblis, seniman bela diri harus bergabung dengan vaksi. Kalau tidak, mereka akan dimakan sampai tidak ada ampas yang tersisa. Memasuki kota hari ini, mayat mereka mungkin berserakan di jalanan besok. Dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, itu tidak bisa menyamai angka orang juga. Di ibu kota, tidak ada kekurangan dari pembangkit tenaga rilem dewa asal. Bahkan jika Ye Yuan yang menabrak mereka, itu akan menjadi kematian juga. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kekuatan Little Brother luar biasa, mampu membunuh bintang dua yang sempurna saat berada di bintang dua tingkat menengah. Tingkat kekuatan ini, secara alami jauh lebih baik daripada pengikut tamu lainnya. Nona keluarga kami berkata, selama Anda setuju untuk bergabung dengan keluarga penggemar, perawatan Anda akan dua kali lipat dari penyelesaian biasa bintang dua tamu-tamu. Petik 2. Ye Yuan sedikit terkejut, tapi tatapannya berbalik ke arah Li Ji yang berada di binatang buas. Li Ji tampaknya telah memperhatikan keributan di sini selama ini. Melihat Ye Yuan mengangkat kepalanya, sedikit senyum benar-benar melintas di wajahnya. Pandangan itu, keberanian, keganasan, semangat, membuat orang tidak bisa menolak. Cek tes, wanita ras iblis ini benar-benar memiliki persona lain ketika dia tersenyum. Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Ye Yuan harus mengakui, Li Ji ini juga tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keindahan umat manusia yang tak tertandingi. Ye Yuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, kesepakatan. Tetapi saya masih memiliki kondisi. Petik 2. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, apa kondisinya, jangan ragu untuk menyebutkannya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin lima budak. Saat pria tua itu mendengar, dia terkeke dan berkata, saya bertanya-tanya dalam kondisi apa, bahkan jika Anda tidak menyebutkan masalah ini, kami juga akan menyiapkannya untuk Anda. Para pengikut fan family masing-masing akan ditugaskan dengan tiga budak. Adapun adik laki-laki, Anda, lima secara alami tidak ada masalah. Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan menunjuk ke seorang pria paru baya di skuadron Li Ji, berkata, oke, tapi, orang ini, aku menginginkannya. Lelaki tua itu berbalik untuk melihat, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan tatapan yang sulit ketika dia berkata, ini. Meskipun dia seorang budak, dia adalah salah satu penjaga nona Li Ji dan sangat dipercaya oleh wanita muda itu. Ini mungkin, tidak pantas, kan? Petik 2. Ye Yuan menyeringai dan berkata, heh, apakah ini ketulusan yang kamu bicarakan? Saya tahu bahwa kekuatan family fan Anda sangat kuat, tetapi juga tidak sejauh mana saya harus pergi. Tidak bisa bertemu mata ke mata, begitu lama. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melambaikan tangannya dan hendak memasuki kota. Tiba-tiba, sesosok menghentikan jalan Ye Yuan. Justru Li Ji. Sepasang matanya yang indah menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, seorang budak ras iblis belaka, apa salahnya memberi hadiah kepada Sir? Karena Sir menyukainya, bawa saja dia. Petik 2. Dalam ras iblis, manusia dan setan hanya bisa direduksi menjadi budak dengan peringkat rendah, terlepas dari seberapa kuat kekuatan mereka. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, masih Miss Li Ji yang lugas. Nona Li Ji, yakinlah, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, So Snide tidak akan mengecewakan wanita muda itu. Hanya saja saya harus memiliki beberapa pesuruh di bawah saya dan membutuhkan orang yang mampu dan berpengalaman untuk mengelola. Petik 2. So Snide adalah nama ras iblis yang Ye Yuan berikan sendiri. Itu hanya membalik nama Ye Yuan, satu. Ye Yuan nama ini terlalu berbeda dari ras iblis. Li Ji tersenyum dan berkata, Li Ji mengerti. Kekuatan Sir memang membuat Li Ji sangat terkejut. Di masa depan, saya harus lebih mengandalkan pak. Petik 2. Ye Yuan melirik ke sekeliling dan berkata dengan tawa lebar, apakah Nona Li Ji melihat penampilan mereka. Bagi saya untuk dapat melakukan hal-hal di sisi Nona Li Ji, mereka selalu iri. So Snide juga seorang pria, untuk dapat melayani Nona Li Ji, ini kehormatan saya. Petik 2. Tapi Li Ji tersenyum ketika dia mendengar dan berkata, Sir So Snide benar-benar tahu bagaimana berbicara. Lalu mari kita kembali ke Fan Family. Petik 2. Ras iblis mengagumi yang kuat. Kekuatan yang Ye Yuan perlihatkan tadi diambil sepenuhnya oleh Li Ji. Ditambah lagi, penampilan Ye Yuan ganteng, kepribadian wanita rasnya yang jahat juga menunjukkan dirinya. Kecantikan dingin itu seperti bunga mekar pada saat ini. Tatapan bahwa orang-orang di sekitarnya memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh iri. Di seluruh ibu kota Kapon, mereka yang bisa membuat Nona Li Ji tertawa bahagia tidak banyak. Jelas, Ye Yuan membuat suasana hatinya sangat baik. Untuk dapat berbicara dengan riang dengan Nona Li Ji, bahkan jika mereka mati, mereka juga mau. Li Ji datang sebelum budak ras setan dan berkata dengan dingin, di masa depan, Anda akan mengikuti Sir Sosnight. Budak membungkuk dan berkata, Ya, Nona Li Ji. Long Zhan memberi hormat kepada guru, 2. Petik 2. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, sedikit senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Li Ji memaksakan tanda dari gelabelannya, memukulnya ke arah Ye Yuan, dan berkata, ini adalah segel budak Long Zhan. Di masa depan, dia milikmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas kemurahan hati Nona Li Ji. Orang ini terlihat agak pintar. Aku menatapnya sekilas. Petik 2. Li Ji tersenyum dan berkata, Sir Sosnight memiliki mata yang tajam. Di antara pengawal saya, dia yang paling cerdas. Petik 2. Ye Yuan juga terlihat senang, menerimanya dengan tenang. Dalam perlombaan iblis, kerendahan hati dan yang lainnya tidak akan pernah dianggap sebagai kebajikan tetapi akan dianggap remeh. Dengan kekuatan, maka seseorang bisa menjadi sombong, seseorang bisa menjadi durhaka. Dengan kekuatan, seseorang bisa menerima pujian orang lain. Kekuatan adalah segalanya. Kode etik dan prinsip moral, semuanya ini, semuanya adalah sampah di wilayah ras iblis. Sir Sosnight, mari kita kembali ke Fun Family. Li Ji mengendarai binatang buas dan membawa kelompok orang kembali ke keluarga Fun. Keluarga penggemar adalah salah satu dari empat keluarga besar Kapon Capital City. Kekuatan klan itu sangat besar. Li Ji adalah putri tercinta keluarga penggemar, kecantikan kelas atas ibu kota Kapon, dikagumi oleh banyak pria ras jahat. Namun, Ye Yuan secara alami tidak benar-benar terpesona oleh Li Ji sehingga ia setuju untuk bergabung dengan keluarga penggemar. Pada kenyataannya, Ye Yuan yang membunuh orang-orang yang marah di luar gerbang kota sengaja menunjukkan kekuatannya untuk dilihat Li Ji. Benar saja, setelah Li Ji melihat kekuatannya, dia datang untuk memintanya. Dan alasan Ye Yuan melakukan itu adalah untuk budak ini, Long San. Ketika Long San mendekatinya, token naga suci bereaksi. Di dunia Heaven Spun, siapa yang bisa membuat token naga suci bereaksi? Jawabannya sudah jelas. Ye Yuan tidak berpikir bahwa datang ke ibu kota Kapon, dia benar-benar bisa bertemu seseorang yang bisa membuat token naga suci bereaksi. Bab 1477 akhirnya memecahkan misteri. Kembali ke keluarga penggemar, Ye Yuan menerima token yang mewakili identitas seorang tamu. Mereka mengatur tempat tinggalnya, dan dia juga menerima gaji seorang tamu-tamu serta empat budak. Baru kemudian dianggap selesai. Datang ke halaman tempat dia tinggal, Ye Yuan menyingkirkan pelayannya, meninggalkan Long San sendirian. Long San saat ini sudah jauh lebih tua dari tiruan yang Ye Yuan temui di tanah warisan. Jelas, beberapa tahun kehidupan budak ini mengubah dirinya secara signifikan. Jika bukan karena token naga suci bereaksi, Ye Yuan bahkan tidak akan mengenalinya. Adapun klon itu, secara alami layu antara langit dan bumi, tidak mungkin baginya untuk melewati gerbang mengunci dunia dan datang ke dunia Heaven Spun. Ye Yuan menaksirnya dengan tatapan geli, membuat Long San sangat gelisah. Dalam perlombaan iblis, jika tuannya tidak bahagia, mereka bisa mengambil nyawa budak itu. Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu sendirian? Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Long San menggenggam tangannya dan berkata dengan tatapan bingung, Tuhan, harus memiliki beberapa hal untuk diajarkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Heh, aku tidak menyangka bahwa bangsawan ras naga yang bermartabat benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Sayang sekali, patut disesali. Petik 2 Seluruh tubuh Long San bergetar, matanya terpaku pada Ye Yuan, gelombang mengerikan mengaduk di dalam hatinya. Kenapa? Mengapa guru mengatakan ini? Guncangan di hati Long San tidak bisa lebih besar. Di dunia Heaven Spun, selain dari mereka yang keluar dari wilayah Immortal Grove bersama, tidak ada yang tahu sama sekali tentang itu. Tapi tuannya yang baru ini langsung mengatakannya. Ye Yuan mengulurkan tangannya, sebuah tongkat api kecil dan indah muncul di tangannya. Long San tidak lagi bisa tetap tenang. Seluruh tubuhnya bergetar, menatap lekat-lekat pada token naga suci. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Kau seharusnya tidak terbiasa dengan hal ini, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Gedebuk. Long San langsung berlutut dan memberikan tiga kautau yang dalam ke arah token naga suci. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, air mata sudah menutupi wajahnya. Lebih dari seratus ribu tahun, yang dulunya laut kini telah berubah menjadi ladang mulberry. Tetapi mantan pemimpin ras naga akhirnya menjadi budak bagi orang lain, hidup dan mati karena kemauan orang lain. Gelisah melonjak dalam hatinya untuk jangka waktu tertentu, bagaimana mungkin Long San masih mengendalikan dirinya. Em tuan, mungkinkah, mungkinkah kamu pernah ke kota asal Long San? Long San bertanya dengan hati-hati. Dia tidak bisa melihat melalui situasi aktual Ye Yuan dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan menyelinap ke Immortal Growth World dan mendapatkan token naga suci secara kebetulan. Ye Yuan tertawa dingin. Token naga suci memancarkan cahaya yang menyelaukan. Embusan angin puyuh naik dari tanah ke atas, tetapi itu terbatas dalam jarak 30 kaki. Tatapan Long San berubah menjadi niat dan dia berkata dengan ketakutan. Token naga suci, mengakui tuan, ini, bagaimana ini mungkin, petik 2. Anggota ras iblis mungkin bisa menyelinap ke dunia Immortal Growth dan mungkin bisa mendapatkan token naga suci. Tapi itu benar-benar mustahil untuk mendapatkan token naga suci untuk mengakuinya sebagai tuannya. Token naga suci secara pribadi ditempa oleh leluhur suci dengan kekuatan garis keturunan. Bahkan anggota ras naga tidak mungkin mendapatkan pengakuan naga suci token juga. Mereka yang bisa mendapatkan token naga suci untuk mengakui mereka sebagai tuannya hanya penguasa ras naga. Tapi sekarang, token naga suci sebenarnya mengakui iblis sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan berubah. Energi jahat yang bergulir mundur seperti air pasang, berubah kembali menjadi Ye Yuan asli. Long Zhan baru saja akan hancur. Tuannya sebenarnya adalah manusia. Dia menyamar sebagai iblis dan semua iblis sebenarnya tidak tahu. Tiba-tiba, tatapan Long Zhan berubah menjadi niat dan dia berkata dengan kaget, Mungkinkah Tuhan telah keluar dari dunia hutan abadi? Ye Yuan menyeringai dan berkata, Kamu tidak dianggap terlalu bodoh. Itu benar, aku sama denganmu, datang dari Immortal Growth World. Petik 2 Ekspresi Long Zhan berubah dan dia berkata dengan tak percaya, Tidak mungkin. Dao surgawi dunia abadi Immortal sudah hilang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melewati aliran turbulens spasial lagi. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, Aku hanya memberitahumu fakta, tidak mendapatkan kepercayaanmu. Jangan lupakan identitas Anda saat ini. Petik 2 Seluruh tubuh Long Zhan gemetar, auranya segera gemetar, tiba-tiba menjadi sangat rendah hati saat dia berkata, Maafkan kesalahan saya, Tuhan. Nada suara Ye Yuan sedikit meredah. Melihat Long Zhan, dia berkata dengan senyum dingin, Apakah kamu merasa bahwa kamu dan aku memiliki akar yang sama, dan lebih jauh lagi, aku mendapatkan warisan naga token dan harus berterima kasih tanpa henti kepada kamu, dan membiarkan kamu pergi gratis. Jantung Long Zhan berdetak kencang, jantungnya tenggelam ke dasar batu. Apa yang Ye Yuan katakan benar-benar-benar, setelah dia terkejut, dia diam-diam bersuka cita. Karena Ye Yuan mendapatkan warisan naga suci token, lebih jauh lagi, berasal dari dunia hutan abadi, mustahil untuk tidak membantunya. Baru saja, dia benar-benar sangat gembira di hatinya. Tapi sekarang, situasinya sepertinya tidak tepat. Ini, yang rendahan ini tidak berani. Long Zhan berkata dengan sedih. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, matanya menembakkan sinar cahaya dingin ketika dia berkata dengan dingin, jika tidak melihat karena token naga suci, saat aku melihatmu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Niat membunuh dingin yang menusuk menerkam Long Zhan. Ye Yuan saat ini memegang segel budak. Dia hanya membutuhkan pemikiran dan bisa membuat jiwanya bubar. Jangan bilang bahwa kalian semua, pembangkit tenaga dewa alam ini, tidak tahu bencana iblis Immortal Grove World. Anda semua meninggalkan miliaran Immortal Grove World kehidupan untuk keegoisan anda sendiri. Jadi atas dasar apa, haruskah aku menyelamatkanmu? Ye Yuan melanjutkan dengan dingin. Terhadap mereka, pembangkit tenaga dewa rilem ini yang meninggalkan Immortal Grove, Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, menerobos ke dewa-dewa pada titik akhir, seluruh Immortal Grove World pasti sudah menjadi api penyucian di bumi sekarang. Long Zhan terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan tidak berani membantah sama sekali. Kehidupan panjang seorang budak membuatnya menjadi sangat berhati-hati dan malu-malu. Dia tahu itu sekarang, jika dia berbicara satu kata lagi, itu bisa menimbulkan bencana yang fatal. Ceritakan kembali peristiwa itu saat itu secara rincin. Jika ada sedikit penyembunyian, anda tahu konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Zhan tidak berani bersembunyi, mengatakan peristiwa saat itu persis seperti sebelumnya. Saat itu, mereka sangat ingin meninggalkan Immortal Grove World. Di satu sisi, itu karena Heavenly Dao rusak. Di sisi lain, itu juga karena mereka takut dengan ras iblis. Karena pada saat itu, Immortal Grove World sudah tidak dapat melahirkan pembangkit tenaga rilem dewa asal lagi. Mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi bencana ras iblis. Dua hal ini seperti dua gunung besar, membebani semua hati pusat kekuatan dewa alam. Akhirnya, setelah keseimbangan yang berlangsung selama 10 ribu tahun, semua pembangkit tenaga dewa alam akhirnya mencapai kesepakatan, melarikan diri dari Immortal Grove Region. Dan leluhur Tua Rasnaga adalah salah satu anggota kunci yang memfasilitasi masalah ini. Penggagas dari insiden ini adalah kelompok pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Dewa. Mereka mengumpulkan semua kekuatan dewa alam yang dapat dikumpulkan di alam surgawi dan merencanakan operasi pelarian ini. Jika ada yang berani tinggal di Immortal Grove Region, mereka akan menjadi sasaran cemohan. Tujuan mereka tentu saja bukan untuk pertimbangan semua orang, tetapi bahwa orang tambahan akan menjadi jaminan tambahan untuk melewati aliran turbulen spasial. Itu adalah perjalanan dengan 9 peluang untuk mati dan 1 peluang untuk hidup. Satu lagi pembangkit tenaga dewa alam adalah satu lagi harapan untuk hidup. Bisa dibayangkan apa saja motif tersembunyi masing-masing dalam operasi pada waktu itu. Dan titik pertemuannya adalah di Laut Setan Caotik. Tempat itu juga manusia dan iblis, medan perang kuno Dua Ras. Cukup banyak pembangkit tenaga listrik dewa alam juga meninggalkan warisan mereka di sana. Kemudian, 100 orang ini melewati aliran turbulen spasial, secara kolektif melarikan diri dari Immortal Grove World. Bab 1478 Pedang Dao Lapisan Kedua Surga Penyempurnaan Besar. Siapa yang selamat dan datang ke dunia Heavenspun? Bagaimana Anda bisa berakhir di wilayah Ras Iblis dan menjadi budak? Ye Yuan bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata Longzhan, hati Ye Yuan sudah lama terbakar amarah. Sekelompok pria ini lebih suka mati daripada bersedia untuk melindungi dunia hutan abadi. Sangat egois sampai ekstrim. Merasakan niat membunuh yang merayap keluar dari tubuh Ye Yuan, Longzhan sangat terganggu dalam hati. Pada saat itu, kami memiliki total tujuh orang yang selamat. Setelah memasuki dunia Heavenspun, kami semua menderita luka berat. Kami tidak dapat menentukan lokasi kami dan tidak tahu berapa lama kami berjalan. Siapa yang tahu bahwa kita benar-benar bertemu dengan sekelompok pedagang budak? Cedera kami pada saat itu sangat parah. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada akhirnya, setelah melewati beberapa tangan dan tempat, kami dijual keras iblis. Di antara ini, kami memiliki empat sahabat mati. Sekarang, yang masih hidup hanya tiga orang, kata Longzhan. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, kalian semua, sebagai orang terkuat imortal Groveworld, tidak mengambil tanggung jawab ketika sesuatu muncul, dan lebih baik mati daripada rela melawan ras iblis. Immortal Grove miliaran kehidupan di dunia hampir dicaploh untuk menjadi budak ras iblis. Ini, mungkin balasanmu, petik dua. Lebih dari seratus pembangkit tenaga dewa alam hampir musnah, ini mungkin segalanya ditakdirkan oleh surga. Longzhan berkata gemetar ketakutan, ye ya, petik dua. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, selain kamu, di mana sisanya? Longzhan berkata, masih ada satu orang di Capon Capital City. Orang lain pergi ke Eminen Orchid Imperial City. Adapun hidup dan mati mereka, saya tidak tahu. Petik dua. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tentang melepas segel budak, Anda bisa berhenti memikirkannya. Di masa depan, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Petik dua. Longzhan memiliki ekspresi kecewa, tetapi dia masih berkata dengan tak berdaya, ya, tuan. Ye Yuan tidak mengangkat segel budak Longzhan punya pertimbangan sendiri. Mengesampingkannya meninggalkan Immortal Grove World, Longzhan diperbudak selama seratus ribu tahun, sifat budak yang telah berakar dalam telah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang. Longzhan saat ini bukan lagi pemimpin klan saat itu. Baginya untuk dapat hidup sampai sekarang, dia terikat pada kebijaksanaan duniawi dan sudah sangat licin. Dia adalah antek yang lengkap dan mengucapkan. Orang seperti itu, begitu segel budak diangkat, dia bahkan tidak akan tahu kapan dia menjualnya. Oh, benar, kamu sudah lama berada di Kapon Capital City, biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Satu juta tahun yang lalu, siapa penguasa kota Kapon Capital City? Apakah dia masih di Kapon Capital City sekarang? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Longzhan tertegun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tuan kota sejuta tahun yang lalu mungkin sudah mati, kan? Perlombaan iblis memiliki umur panjang dan sangat sulit untuk mati. Yuan tuan kelas kekuatan, rentang hidup mereka bahkan selama beberapa juta tahun dan tidak akan mudah mati. Tetapi wilayah ras iblis tidak simen ras manusia. Bahkan di antara dua ibu kota, mereka akan melakukan kampanye satu sama lain juga. Para penguasa kota yang sekarat dalam pertempuran juga merupakan hal yang biasa. Ambil saja Kapon Capital City sebagai contoh. Jika seseorang menerobos ke Vien Lord Rilem, mereka mungkin akan pergi dan menantang penguasa kota. Selama dia bisa membunuh penguasa kota, dia akan bisa menggantikannya. Oleh karena itu, penggantian pemimpin wilayah ras iblis sangat cepat. Para penguasa kota di beberapa ibu kota bahkan akan berubah beberapa kali dalam satu abad. Penguasa kota sejuta tahun yang lalu, sudah sangat sulit untuk memverifikasi. Tapi itu juga karena kekuatan para ras iblis berlimpah seperti awan, kekuatan tempur mereka jauh melebihi manusia dengan peringkat yang sama. Seniman bela diri kota tiderain hanya bisa melawan tentara jahat dengan menjadi semua veteran dari seratus pertempuran. Manusia biasa, tiga atau empat orang mungkin tidak bisa berurusan dengan satu iblis dengan peringkat yang sama. Semua ini, Ye Yuan secara alami sadar sejak lama. Bertanya tentang hal itu hanya berpegang pada pikiran untuk menjadi beruntung. Lalu, tahukah Anda di mana di Capon Capital City informasi yang paling mudah diakses? Ye Yuan bertanya lagi. Longzan berseru, ingin mengatakan informasi yang dapat diakses, itu tentu saja darah Yamaha. Hanya saja ingin menanyakan tentang intel dari tempat mereka, mungkin itu tidak mudah. Petik 2 Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan anggukan, aku mengerti, mundur. Petik 2 Di ruang kultivasi kematian, keringat Ye Yuan mengalir turun seperti hujan. Ye Yuan yang lain diseberangnya menyerang seperti kilat, satu pedang lebih cepat dari yang lain, sudah menekan Ye Yuan sampai batas. Kamu lemah? Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Pergi ke neraka. Klon itu menggertakkan giginya dengan kebencian, matanya mengungkapkan cahaya yang mematikan. Acha Singmun menusuk ke arah dada Ye Yuan secepat kilat. Sejak pertama kali memasuki ruang kultivasi kematian, setelah lolos dari kematian, Ye Yuan sudah memasuki ruang kultivasi kematian beberapa lusin kali. Setiap kali, dia menari di ujung pisau, ditemani oleh dewa kematian. Tapi setiap kali, dia bisa menghabisi klon dengan selebar rambut. Justru karena itu sehingga perbaikan Ye Yuan akan sangat cepat. Baginya bertarung dengan berani sendirian di tengah-tengah tentara iblis, membunuh seribu orang, dan masih pergi dengan tenang, itu tidak terpisahkan dari pelatihan kematian ini. Jika sebelumnya, Ye Yuan bisa membunuh Lang Ge, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan mudah. Kekuatan Lang Ge sebenarnya tidak dianggap banyak dalam perlombaan iblis. Itu juga tidak jauh lebih baik daripada Qin Zheng orang-orang itu. Bagaimana bisa melompat ke medan pertempuran semudah itu? Memasuki ruang kultivasi kematian setiap kali, Ye Yuan benar-benar memeras setiap potensi. Tidak bisa mengalahkan klon, dia hanya bisa mati. Karenanya, setiap kali dia masuk, dia harus membuat kemajuan. Bahkan jika itu hanya sedikit. Berlayar melawan arus, baik maju atau mundur. Kecuali, retret ini adalah kutukan abadi. Perlahan-lahan, Ye Yuan jatuh cinta dengan perasaan ditemani kematian. Dia menemukan bahwa hutan abadi surgawi Empyrean ini hanyalah seorang jenius, untuk benar-benar dapat menghasilkan metode penanaman yang ajaib. Karena setiap kali dia masuk, dia akan mendapat panen besar. Perasaan menerobos dalam kondisi ekstrim itu terlalu luar biasa. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi pemberani seperti ketika ia memasuki reales self-fame pada saat itu. Setiap kali dia menang, itu adalah rambut di atas ulangan. Tentu saja, kultivasi berbahaya semacam ini, Ye Yuan tidak akan gegaboh masuk. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Setiap kali dia mendapatkan dari pertempuran atau budidaya, dia akan masuk ke sini dan menantang dirinya sendiri. Di bawah kondisi ekstrim, Ye Yuan mampu mengubah keuntungan ini menjadi kekuatan nyata. Meningkatkan sedikit setiap kali, mengumpulkan hari demi hari dan bulan ke bulan, itu adalah peningkatan yang agak besar. Selama pertempuran dengan ras iblis, Ye Yuan membunuh seribu orang. Agak sulit didapat dengan temper. Bagi Ye Yuan, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik untuk perbaikan. Bergabung dengan keluarga penggemar sekarang, dia dianggap telah tenang. Saat itulah dia punya waktu untuk mengasah dirinya sendiri. Titik hidup dan mati, Ye Yuan memiliki beberapa pemahaman, sosoknya bergegas keluar seperti kilat. Ca Sing Moon yang sama. Tapi langkah Ye Yuan lebih cepat, lebih tajam. Mencapai pertama meskipun diluncurkan nanti. Off. Pedang Ye Yuan melewati peti. Tidak ada darah segar mengalir, tetapi klon itu menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata dengan muram, Kenapa? Kenapa kau bisa mengalahkanku setiap saat? Aku akan datang suatu hari di mana aku akan membunuhmu. Petik 2. Replika The Dead Cultivation Space sebenarnya membawa kenangan terakhir kali. Klon itu memaksa Ye Yuan sampai batas waktu dan lagi, tapi dia dikalahkan di bawah tangan Ye Yuan setiap saat. Emosi negatif sudah terakumulasi ke tingkat yang sangat mengerikan. Ye Yuan menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan senyum tipis, Oke, aku akan menunggumu. Replika membawa keengganan yang intens dan menghilang. Tapi Ye Yuan agak senang saat dia berkata, Suat Dao Laus Surga Lapis Kedua, akhirnya dikultivasi hingga selesai. Bab 1479 Kesalahan Saya. Ye Yuan mengolah pedang, mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan, yang sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Sundering Stars gerakan ini, intisari ada dikata, Cok. Sementara Chasing Moon, bergerak ini, intisari ada dikata, Menusuk. Satu tusukan lurus, dan itu bisa berkembang menjadi jutaan gerakan. Namun, intinya masih karakter, tikaman. Kecerdikan dalam berbagai taktik tergantung pada kecerdasan ibu. Mematuhi setiap gerakan dan gerak hanya akan membatasi perkembangan diri sendiri. Hukum Pedang Dao Lapis Kedua berkultivasi sampai selesai, kekuatan Ye Yuan naik ke tingkat lain. Membunuh Langge itu lagi, Ye Yuan yakin bahwa satu langkah saja sudah cukup. Pada saat ini, suara Longzan datang dari luar, Tuan, Nona Li Ji meminta kesenangan melihat Anda. Petik 2. Mengerti, jawab Ye Yuan dengan acuh-ta'acuh. Ketika dia melihat Li Ji, bahkan ada dua seniman bela diri Heaven Glimpse Realm di belakangnya. Saat kedua orang itu melihat Ye Yuan, mereka memiliki penampilan yang tidak ramah. Ye Yuan mengerti dalam hatinya. Orang-orang ini mungkin juga pengikut tamu keluarga Fan, dan mereka tahu bahwa gajinya dua kali lipat dari gaji mereka, dan semuanya agak dirugikan. Dari sana, mereka memunculkan permusuhan terhadapnya. Selain Li Ji, bahkan ada seorang pria ras iblis muda. Dia mengukur Ye Yuan dan berkata kepada Li Ji, Li Ji, ini ahli yang kamu katakan. Dia terlihat sangat biasa. Petik 2. Li Ji memutar matanya ke arahnya dan berkata, Fan Yu, kelola saja orang-orangmu dengan baik. Orang-orangku, tidak perlu kamu repot-repot. Petik 2. Fan Yu tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, saya tidak repot, saya tidak repot. Tetapi Anda harus meluruskannya, anak ini sangat tampan. Nanti, beberapa orang akan cemburu. Petik 2. Li Ji mengerutkan mulutnya dan berkata, mereka melakukannya sendiri, apa hubungannya dengan saya? Fan Yu ini adalah kakak biologis-biologis Li Ji. Status perempuan ras iblis rendah dan tidak diizinkan untuk membawa nama keluarga. Bahkan jika penampilan Li Ji mirip dengan bidadari, tidak ada pengecualian juga. Selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Yuan, Brother So Snide, Big Brother dan saya akan mengambil bagian dalam kumpul-kumpul yang mulia Kasin. Mengapa kamu dan Luoki dan Pei Lan tidak ikut bersama kami? Petik 2. Ye Yuan secara alami tidak punya alasan untuk tidak menyetujui dan menganggupkan kepalanya untuk mengizinkannya. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa bangsawan ras iblis tidak mengerti pengejaran sastra dan bahwa City Lord Manor jelas sangat jorok. Tapi masuk dan melihatnya, itu membuatnya benar-benar mengubah pemahamannya tentang ras iblis. Gunung-gunung palsu, paviliun, teras, pijakan kaki, air yang mengalir, digabung bersama, mereka tidak sedikitpun lebih rendah dibandingkan dengan tempat tinggal ras manusia. Wah, adik lelaki yang tampan. Cek tes, semua orang mengatakan bahwa saudari muda Li Ji adalah murni dan mulia, sangat berbeda dari wanita ras jahat kami. Sepertinya, kau menyimpan nasihatmu sendiri. Petik 2. Di depan, seorang pria dan wanita datang untuk menyambut mereka. Ketika wanita itu melihat Ye Yuan di belakang Li Ji, kedua matanya langsung bersinar, sepasang mata yang indah meluncur ke tubuh Ye Yuan. Wanita ini sangat menggoda, penampilannya benar-benar setara dengan Li Ji. Tapi tatapan pria itu menjadi dingin, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Kata-kata wanita itu membuat wajah Li Ji memerah dan dia meludah, apa yang dikatakan Penatua Sister Lian Hua. Sosnide adalah punggawa tamu yang baru saya rekrut. Petik 2. Lian Hua menarik tangan Li Ji dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Bagaimana Penatua Sister tidak mengerti. Petik 2. Ketika dia berkata, dia mendekati telinga Li Ji dan berkata dengan lembut, adik ini benar-benar tampan, mengapa tidak meminjamkan Sister Elder untuk bermain selama dua hari. Li Ji melirik Ye Yuan sekilas, ekspresinya agak jelek ketika dia berkata, Penatua Sister Lian Hua, jika kamu terus bercanda seperti ini, Li Ji akan pergi. Alis pria itu berkerut dan dia bahkan lebih tidak bahagia. Tapi dia masih berbicara, Lian Hua, bukan karena kamu juga tidak tahu temperamen Li Ji, berhenti bercanda. Petik 2. Pria ini memiliki fitur pahat dan alis yang elegan, pria tampan langka dari ras iblis. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, dia lebih dari satu tingkat yang lebih buruk. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda City Lord Manor, Kasin. Lian Hua memalingkan kepalanya dan memutar matanya ke arah Kasin dan berkata, Kakakku yang baik, aku membantumu, bagaimana kamu bisa begitu galak padaku. Tapi Kasin mengabaikannya dan hanya berkata dengan dingin, Fan Yu, Li Ji, tolong di dalam. Petik 2. Tak lama, ada beberapa murid ras jahat dengan pakaian mewah yang masuk, dan mereka menyapa Kasin, mereka berdua. Tetapi ketika mereka melihat Ye Yuan di belakang Li Ji, masing-masing dan masing-masing mengungkapkan ekspresi membunuh. Jelas, mereka semua memandang Ye Yuan sebagai potongan daging eksklusif Li Ji, permusuhan mereka melonjak sangat. Ye Yuan hanya memiliki kekuatan umum iblis bintang 2 tetapi mampu menjadi punggawa tamu Li Ji. Mereka tidak akan percaya bahkan jika Anda mengalahkan mereka sampai mati. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan pasti mendapatkan posisinya dengan mengandalkan keutamaan penampilannya. Melihat penampilan tuan-tuan muda itu, Luoki dan Pei Lan, keduanya, saling bertukar pandang, keduanya mengungkapkan senyuman yang melayang-layang. Menuju penampilan yang bermusuhan ini, Ye Yuan memiliki tampilan yang tidak bersalah juga. Aku hanya tampan, dan ini salahku. Siapa yang meminta kalian semua, teman-teman ini, agar terlihat seperti kekecewaan terhadap orang tuamu. Setelah beberapa obrolan ringan, seseorang menyarankan, Yang Mulia Kasin, waktu hampir habis. Mari kita bertanding. Petik 2. Ras iblis suka berkelahi. Pertemuan semacam ini, secara alami tidak bisa menghilangkan perkelahian. Tapi Kasin tersenyum sedikit dan berkata, Perdebatan di sana-sini setiap hari, beberapa dari kita semua tahu latar belakang kita. Mengapa kita tidak mengubah keadaan hari ini? Bagaimana? Petik 2. Saat semua orang mendengar, mereka segera memiliki minat mereka. Oh, kebaruan seperti apa yang dimiliki Yang Mulia Kasin. Petik 2. Kasin tersenyum tipis dan berkata, Kekuatan keluarga tidak hanya bergantung pada beberapa dari kita. Kekuatan penjaga keluarga juga sangat penting. Mengapa tidak hari ini, semua orang membiarkan penjaga keluarga mereka bersaing? Bagaimana dengan itu? Saat semua orang mendengar, mereka segera mengungkapkan senyum mengetahui. Langkah ini jelas ditargetkan pada Ye Yuan. Ide bagus. Apa yang Mulia Kasin katakan benar, kekuatan penjaga keluarga mewakili kekuatan keluarga sampai batas yang sangat besar. Saat suara Kasin memudar, seseorang segera setuju. Tetapi saat Liji mendengar ini, dia panik dan baru saja akan berbicara, tetapi dia ditahan oleh Fan Yu. Fan Yu tersenyum dan berkata, yang Mulia Kasin katakan adalah benar, Fan Yu setuju. Petik 2. Kamu, Liji berkata dengan marah. Alis Fan Yu berkerut, menembak tajam ke arah Liji. Seluruh tubuh Liji gemetar tetapi tidak berani berbicara lagi. Pertemuan semacam ini tampak sederhana. Sebenarnya, itu juga tempat bagi berbagai keluarga besar untuk bersaing secara rahasia juga. Meringkuk pada saat ini, itu akan benar-benar kehilangan wajah keluarga Fan. Kasin tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, kami memiliki delapan orang di sini. Setiap orang datang dengan tiga penjaga rumah tangga, bertarung berpasangan, sampai ketiga orang semuanya dihilangkan. Uh, karena ini kompetisi penjaga rumah, mari kita tambahkan taruhan lagi. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Kasin mengeluarkan botol kecil. Di dalamnya dipenuhi zat hitam seperti pasta. Saat penjaga rumah tamu melihat, gelombang seruan segera meledak. Ini salep black jade mendalam roh. Ini adalah obat suci pemarah tubuh. Petik 2. Dengan itu, aku mungkin bisa menerobos komandan iblis bintang tiga. Heh, salep roh mendalam black jade ini adalah milikku. Siapapun yang berani menyambar saya, hasilnya adalah kematian. Petik 2. Bahkan mata Ye Yuan juga menyala. Salep roh mendalam black jade ini adalah obat suci pemarah tubuh bintang dua. Rana penyempurnaan tubuhnya selalu tertahan di rana agung penyelesaian transformasi pertama dan terus gagal menerobos. Dengan salep roh mendalam black jade ini, menerobos adalah hal yang bisa diharapkan. Lian Hua tersenyum manis dan berkata, karena kakak sangat murah hati, aku juga tidak bisa pelit, kan? Emerald jade metal hard pearl ini akan menjadi taruhan saya. Petik 2. Gelombang nafas dingin lainnya tersedot menyebar. Seiring dengan masing-masing dan setiap taruhan dipertaruhkan, kelompok mata penjaga rumah semua iri, menjadi sangat kuat. Bab 1480 wajah hilang, benar. Di depan kasin, delapan harta ditempatkan. Setiap artikel adalah barang yang sangat langka. Delapan harta ini hanya akan diberikan kepada tiga orang yang menduduki peringkat pertama. Setelah semua orang puas dengan orang-orang yang pergi ke lapangan, mereka tidak boleh menggantikan. Jika mereka dikalahkan, mereka dapat terus naik ke babak berikutnya. Jika mereka mati, hanya akan ada dua orang yang menjawab tantangan di ronde berikutnya, begitu seterusnya dan seterusnya. Apakah semua orang keberatan? Kasin berkata dengan dingin. Tidak ada, tidak ada. Tentu saja tidak. Semua penjaga rumah tangga semua melambaikan tangan mereka berulang kali, tidak memiliki keberatan terhadap kata-kata kasin sama sekali. Aturan semacam ini sangat jarang di daerah manusia. Tapi di wilayah Ras Iblis, itu biasa. Pertarungan yang tidak menyebabkan orang terluka, tidak ada korban jiwa, akan menjadi hal yang aneh. Tetapi ingin membunuh anggota Ras Iblis bukanlah hal yang mudah. Inti dari Ras Iblis adalah jiwa iblis. Selama roh jahat itu tidak dimusnahkan, mereka bisa hidup kembali. Oleh karena itu, kecuali perbedaan kekuatan sangat besar antara iblis, jika tidak, kehilangan nyawa tidak akan muncul. Penjaga rumah tangga ini semuanya hebat menyelesaikan Vian Jenderal Bintang 2. Siapapun yang ingin membunuh iblis lain bukanlah hal yang mudah. Datang ke kesempatan semacam ini, semua murid empat keluarga besar bersaing dalam gelap. Yang mereka bawa secara alami adalah pakar di antara penjaga rumah tangga mereka juga. Dan satu-satunya yang membuat Vian Jenderal Bintang 2 adalah Ye Yuan. Niat penargetan ini terlalu jelas. Kompetisi ini total tiga putaran. Dalam pandangan orang lain, kemungkinan Ye Yuan berhasil melewati tiga putaran hidup-hidup sebenarnya nol. Seorang penjaga rumah tangga yang mendapatkan posisinya dengan mengandalkan penampilannya, berapa banyak kekuatan yang bisa dia miliki. Star Sin, kalian bertiga harus tampil baik sebentar lagi. Saya melihat bahwa kekuatan semua orang sangat hebat. Jadi kalian tidak harus menjatuhkan reputasi City Lord Manor. Kasin berkata kepada seorang penjaga rumah tangga di sampingnya dengan makna yang dalam. Star Sin ini telah mengikuti Kasin sejak lama. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti artinya. Selama dia bertemu Ye Yuan, dia harus membunuhnya. Yang mulia yakin, Star Sin pasti akan pergi keluar dan tidak mengecewakan yang mulia. Star Sin membungkukkan tubuhnya dan berkata. Sementara di sisi ini, Li Ji berbisik kepada Ye Yuan, Brother So Snide, jika anda bukan pasangan dalam beberapa saat, ambil saja inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kakak di sana masih memiliki beberapa ahli. Keluarga penggemar kami tidak akan kalah. Petik 2. Li Ji tidak khawatir tentang Ye Yuan yang langsung dibunuh secara insta. Lagi pula, dia mampu membunuh Lang Ge, kekuatannya sudah tidak kalah dengan penyelesaian grand biasa jendral-jendral berbintang 2. Tapi penjaga rumah tangga ini di depan, tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Kekuatan Lang Ge tidak sepenuhnya cukup untuk dilihat di depan mereka. Alasan mengapa Li Ji meminta Ye Yuan menyukai potensinya, dan tidak memperhatikan kekuatannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona Li Ji yakin, So Snide tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Ini semua beban sialan ini, membuat kita tidak bisa mendapatkan harta itu. Kalau bukan karena bocah ini menyaret ke bawah, kita pasti bisa menang. Luoki berkata penuh kebencian. Nak, jika kamu punya nyali, jangan mendarat di tangan kami di masa depan. Kalau tidak, Anda akan mendapatkannya. Pei Lan mengertakkan gigi dan berkata, Ada lapangan latihan skala kecil di halaman ini. Setelah datang ke lapangan latihan, Luoki dan Pei Lan memamerkan gigi mereka pada Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Semoga kalian tidak menyaretku sebentar. Petik 2. Seret kamu ke bawah. Hahaha, benar-benar lelucon. Jika tidak karena dekat dengan Nona Li Ji, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini? Luoki berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, Idiot. Apa katamu? Luoki langsung meledak. Untungnya, Pei Lan masih tahu rasa kesopanan dan buru-buru menariknya, berkata, Baiklah, baiklah, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Apapun yang ada, kembali lalu atasi. Petik 2. Luoki melotot tajam ke Ye Yuan dan berkata, Ingat itu untukku, kamu akan mendapatkannya ketika kita kembali. Jangan berpikir bahwa Anda bisa melanggar hukum dan tidak terkendali dengan Nona Li Ji yang melindungi Anda. Petik 2. Empat keluarga besar Kapon Capital City adalah keluarga Ka, keluarga Yu, keluarga Mo, dan keluarga penggemar. Lawan keluarga Van di babak pertama adalah penjaga rumah tangga Yu Family Yu Yu. Ketika tiga orang melihat adegan ini, mata mereka menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan tawa ringan, Heh, keberuntungan benar-benar baik, menarik tiga orang idiot. Bahkan belum bertempur dan mereka dalam pertempuran pertama. Petik 2. Haha, Tuan Muda Yuni juga pengejar Nona Li Ji. Baru saja, dia menginstruksikan untuk benar-benar memusnahkan Pang ini. Petik 2. Serahkan anak ini padaku, aku pasti akan mengirimnya dalam perjalanan. Heh, Naki, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih target yang mudah. Bergerak lebih cepat, cepat dan bantu kami setelah selesai. Petik 2. Baik. Tiga orang menimpali satu demi satu, sudah secara langsung menghukum mati Ye Yuan. Aturan bertarung tiga orang ini, awalnya adalah tiga lawan tiga. Jika ada satu pihak yang dikalahkan atau mengalami kematian, pemenang akan dapat bergabung dengan dua kelompok lainnya, membentuk situasi dua lawan satu, terus sampai satu sisi dikalahkan. Oleh karena itu, jika ada seorang ahli yang kekuatannya luar biasa, mereka akan unggul. Naki menatap Ye Yuan dan berkata dengan pandangan mencemooh, bangun, nak, kau tidak punya kesempatan untuk mengakui kekalahan. Ye Yuan memutar matanya lagi dan berkata tanpa berkata-kata, mengapa ada begitu banyak idiot? Heh, bocah berlidah silet, sebentar lagi, perhatikan bagaimana kau mati. Naki berkata dengan senyum dingin. Yuni menonton adegannya dengan agak tertarik dan berkata kepada Yu dan di sampingnya sambil tersenyum, Big Brother, apakah menurutmu Pang ini akan secara langsung mengakui kekalahan setiap ronde? Yu dan tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir Kasin akan membiarkan dia turun dari panggung hidup-hidup? Tatapan Yuni gelap ketika dia berkata, hal yang tidak sopan dan buta, untuk benar-benar berani memiliki desain pada Liji. Saya harap Naki langsung menghabisinya. Petik 2 Pertempuran putaran pertama, mulai. Pada saat ini, penjaga rumah tangga City Lord Manor langsung berteriak. Swash! Suara itu belum memudar, hanya untuk melihat seberkas cahaya dingin melintas. Tubuh Naki jelas masih berdiri di tempat, tapi cahaya dingin sudah melewati tubuh Ye Yuan. Ketika Yuni melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Dia terlalu lemah, bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan. Liji, penjaga rumah tanggamu ini sangat lemah. Petik 2 Tapi dengan sangat cepat, tawa nyaring Yuni berubah kaku di sana. Karena dia menemukan bahwa tidak ada yang berdebat dengannya. Tawa ini sangat canggung. Anda nih tidak mengerti, melihat ke arah lapangan latihan lagi, senyumnya segera berubah kaku di wajahnya. Tidak tahu kapan, Ye Yuan dan Naki benar-benar mengubah posisi. Dan Ye Yuan benar-benar tanpa cedera. B. Baru saja, itu after image. Dalam sekejap mata, kedua orang itu benar-benar berteleportasi, mengubah posisi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia lihat sebelumnya adalah bayangan belaka. Lupakan Naki, mengapa? Ye Yuan juga sama. Yudan melirik ke arah adiknya yang tak berdaya dan berkata sambil mendesah, sudah kukatakan padamu untuk berkultifasi lebih lama, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Dengan ini, kamu kehilangan muka, kan? Petik dua. Untungnya, semua orang berada di tengah sok. Semua orang tidak menyangka bahwa seorang Jenderal Bintang 2 tingkat menengah benar-benar dapat mengimbangi penyelesaian yang hebat kecepatan Bintang 2 Jenderal Bintang 2. Selanjutnya, kecepatan jelas keahlian Naki. Meskipun kekuatan Yuni adalah yang terlemah di antara kelompok orang ini, bagaimanapun juga, dia adalah Vien Jenderal Bintang 2 yang sempurna. Bahkan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Naki, tapi Ye Yuan terus. Mungkinkah itu kebetulan? Kasin mengerutkan kening dan berkata. Tapi Lian Hua tersenyum di wajahnya dan berkata, tes-tes, sepertinya. Agak menarik, saya menjadi semakin tertarik pada Little Brother, satu. Petik dua. Langkah Naki gagal dilakukan, ekspresinya cemberut hingga ekstrim. Anak yang hebat, pergilah ke neraka. Naki meraung dan bergegas menuju Ye Yuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.